Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Oh ini nyindir saya nih Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid Ada yang diupah, ada yang diberi hadiah Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, ah tak usahlah, itu kalau kata dia tak usah Pisaunya begini, itu basah-basih Ah tak usahlah Pak, tak usahlah Jangan dibiarkan basah-basih dia Tidak boleh menjadikan daging tulang kepala sebagai upah, tak boleh Dia dikasih upah pakai duit Makanya akat membayar kurban itu, ini 2 juta setengah Untuk kurban dan biaya operasional tunai Begitu akatnya Karena biaya operasional disitu sapinya dibawa dari Sumatera Barat Kan nginap dulu, 2 malam baru dipotong Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah Kalau standar di pekan baru 50 ribu per kepala Kasih dia 50 Ada pun yang panitia ramai-ramai itu Itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon Itu namanya hadiah Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat Alhamdulillah tak dapat tak masalah Itu hadiah Kalau upah dapat Alhamdulillah Kalau tak dapat naik golok Itu namanya upah Jadi tukang potong dengan tukang kulit Mesti diupah Karena itu pekerjaan dia